Pihak BMKG Maritim Lampung mengklaim gelombang hampir di seluruh perairan Laut Lampung pada pekan ini dalam kondisi tenang atau amban untuk pelayaran perahu nelayan. Gelombang tinggi mencapai 4 meter hanya terjadi di laut bagian barat di wilayah Kerui, pesisir barat yang berhadapan dengan Samudera India. Meski demikian, pihak BMKG meminta nelayan tetap harus waspada saat melaut. Pasalnya, meski saat ini berada di musim kemarau, namun intensitas curah hujan meningkat di wilayah Laut Lampung dan diperkirakan akan terjadi sampai pertengahan bulan Juli mendatang. Ada beberapa fenomena-fenomena yang menyebabkan hal itu. Salah satunya adanya gelombang rosbi di seputar wilayah Indonesia. Terus, intensitas hujannya sendiri tidak seperti kalau masa musim penghujan. Artinya, kejadian-kejadian hujan itu tidak sesignifikan pada waktu musim penghujan. Turunnya hujan di tengah musim kemarau itu, bagian dari fenomena anomali cuaca, dampak menghangatnya suhu perbukaan laut lokal di selatan Jawa dan Nusa Tenggara yang berimbas pada peningkatan uap air di atmosfer. Siklus gelombang Madden-Julian Oscillation, fase basah dan gelombang equatorial rosbi menunjukkan adanya aliran masa udara pebicu hujan di wilayah Lampung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Para pengusaha ayam petelur di Tulang Bawang sejak beberapa bulan terakhir menggeluhkan terus naiknya harga pakan ayam. Bahkan banyak dari mereka yang harus berutang untuk membeli pakan ayam supaya usahanya tetap berjalan. Kondisi itu dialami salah satu pengusaha ayam petelur bernama Nur Salim, warga desa Penawarajo, kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Kini Nur Salim terpaksa mengurangi pembelian pakan, sehingga 1.500 ekor ayam miliknya yang biasanya menghasilkan hingga 1.000 butir lebih per hari, kini kerap berkurang. Sementara harga telur Rp21.000 per kilogram dinilai sangat rendah dibanding harga pakannya. Dan untuk kendalanya sih hanya di pakan, pakannya naik terus setiap minggu bahkan ini. Tapi hari ini sudah tinggi harga pakannya. Nah, nilai jualnya kita ikutin harga posko yang berlaku di Rampung, itu Rp21.000 di poskonya harga kandangnya. Mahalnya harga pakan itu dirasakan Nur Salim sejak 2-3 bulan belakangan. Jika kondisi itu terus terjadi, bukan tidak mungkin usahanya akan bangkrut. Ia pun meminta pemerintah memberi solusi atas mahalnya harga pakan ayam itu. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Berkara pidana yang melibatkan perempuan dan anak masih banyak ditemukan di sejumlah daerah, baik di kabupaten dan kota di Indonesia. Minimnya pendampingan hukum serta perlakuan berbeda dalam proses penyidikan menjadi ancaman dan berdampak buruk bagi psikologi dan kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Dalam persoalan tersebut, kaum perempuan terlebih anak-anak kerap kali mendapat perlakuan yang sama dengan tersangka pria saat menjalani proses hukum dalam perkara tindak pidana. Menyikapi hal tersebut, Kaukus Perempuan Politik Indonesia atau KPPI meminta sejumlah partai politik untuk membuka peluang kesempatan bagi kader wanitanya untuk terlibat langsung dengan duduk di parlemen. Baik di tingkat pusat, provinsi, hingga di kabupaten kota di Indonesia. Di situlah nanti perempuan-perempuan parlemen mengawal bagaimana anggaran responsif gender itu digirim ditambahkan untuk dinas tersebut dan harus penuh komitmen yang sama gitu. Didorong partai politik bersinergi antara, karena anggota Dewan adalah representasi perpanjangan pangan partai politik, maka kan harus ada komitmen antara partai politik dengan ambil tariwannya yang ada di fraksinya masing-masing. Kebijakan yang diklaim belum banyak berpihak membela perkara perempuan dan anak-anak itu karena minimnya jumlah legislator dari kalangan perempuan. Saat ini, kuota untuk perempuan yang duduk di bangku parlemen baru sebatas 17 persen dari target pencapaian 30 persen. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Sehari-hari Siti Aniroh, warga desa Surabaya, kecamatan Padangratu, Lampung Tengah hanya berada di tempat tidurnya. Semua aktivitas dilakukan di situ, mulai dari makan hingga buang air. Sang ibulah yang setia merawatnya dengan telaten dan penuh kasih sayang. Kisah pilu yang dialami Aniroh itu terjadi sejak 8 bulan lalu. Ibu satu anak itu difonis dokter penyakit tumor ganas. Perutnya semakin membesar seperti orang hamil dan tubuhnya justru semakin kurus. Menurut Aniroh, awalnya ia didiagnosa memiliki penyakit kista. Karena tidak memiliki biaya untuk operasi akibat kondisi ekonomi keluarga yang serba kekurangan, ia hanya melakukan pengobatan seadanya. Sang suami Ruspan tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya penghasilannya sebagai buru serabutan tidak mencukupi untuk biaya pengobatan atau operasi sang istri. Ia pun kini merantau dan menitipkan sang istri di rumah mertuanya yang juga sudah renta untuk perawatnya. Dulu sih pernah waktu diagnosa istri itu katanya 15 juta. Tapi waktu kemarin mau operasi itu nggak jadi, dokter nggak ngomong sih biayanya berapa. Harapannya ya mudah-mudahan bisa sembuh, bisa sehat lagi. Terus yang penting ada biaya. Aniroh dan keluarga optimistis akan ada keajaiban sehingga ia bisa pulih dari penyakitnya. Begitu pula mereka berharap adanya bantuan biaya pengobatan dari para dermawan maupun pemerintah setempat agar penyakitnya segera bisa dioperasi. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Sampai jumpa di video selanjutnya.